Halo kakak-kakak, kita balik lagi ya sama cerita kita yang kedua. Apa sih cerita yang kedua? Cerita yang kedua itu adalah tentang domba yang hilang. Domba yang hilang kira-kira apa ya? Nah, supaya gak penasaran dan tahu juga media yang dipakai itu apa, saya mau sampaikan juga nih kakak-kakak media yang diperlukan untuk cerita ini. Yang pertama, kita akan menggunakan gambar. Nah, gambar ada pengebala domba juga dengan domba-dombanya. Nah, kemudian ada juga gambar seorang wanita nih lagi menghitung uang poin. Nah, uang poinnya ini akan kita gunakan juga untuk cerita. Kalau misalnya kakak-kakak juga punya uang poin, boleh kok kakak-kakak pakai uang poin. Tapi jumlahnya 10 ya, 10 poin supaya nanti sesuai dengan ceritanya. Nah, kemudian ada juga nih bahan media ceritanya yaitu kardus. Yang di dalam kardus itu ada isinya yaitu barang-barang yang hilang seperti jaket, topi, mainan anak-anak. Nah, nanti semua media cerita ini kita akan pakai untuk di cerita yang kedua ini. Nah, supaya nggak penasaran dan mempersingkat waktu kita, yuk kita siap-siap dengarin cerita kita sama-sama. Selamat sore, adik-adik. Wah, gimana kabarnya hari ini? Ini udah bulan berapa ya? Oh iya, November. Oh, Oktober ya. Nah, nggak terasa. Sekarang udah bulan Oktober. Nah, adik-adik, hari ini kakak itu pergi ke suatu tempat. Pergi ke pasar. Tadi beli spidol. Nah, kakak beli spidol tuh untuk nulis. Kalian mau lihat nggak? Spidol kakak bagus loh. Spidol kakak tuh keren. Bagus warnanya. Pasti kalian nggak punya. Tunggu kakak ambil ya. Nah, spidol kakak lo kemana ya? Perasaan tadi kakak lo beli simpan dalam tas. Terus kakak lo berangkat ke rumah ceria. Tapi kemana ya adik-adik? Spidolnya tuh nggak ada. Aduh, gimana sih? Kok bisa lupa? Adik-adik ada lihat nggak spidol kakak lo? Nggak ada. Aduh, gimana nih? Spidol kakak lo hilang. Padahal itu dipakai untuk kakak lo ngajar. Gimana dong adik-adik? Aduh, kakak lo khawatir sih. Pikiran jadinya walaupun cuma spidol. Tuh, yaudahlah. Mudah-mudahan nanti bisa ditemukan ya adik-adik. Kalau ketemu kasih tau ya. Sih tau kakakak lo ya. Nah, adik-adik. Kakak lo tadi kehilangan spidolnya. Coba kakak lo tanya. Adik-adik pernah nggak kehilangan sesuatu? Kehilangan barang. Misalnya di sekolah. Lagi kehilangan pensil warna. Atau kehilangan bukunya. Pernah nggak? Wah, pasti pernah kan. Kalau di sekolah itu adik-adik. Atau di tempat umum. Biasanya ada tempat untuk orang meletakkan barang-barangnya hilang. Misalnya barang kita hilang. Barang itu akan dititipkan di tempat penitipan. Jadi, kalau orang yang mencari barang itu, dia akan menemukannya di tempat penitipan. Nah, kalau udah seperti itu, kira-kira bakalan kepikiran nggak ya? Tetep dong adik-adik. Pasti bakalan kebawa mimpi rasanya sampai malam. Nah, kalau mau tahu adik-adik, cerita kita juga sebenarnya ada hubungan ini dengan apa yang Kak Pilu rasakan. Apa sih Kak Pilu kira-kira? Wah, Kakak mau menulis suatu ah. Apakah ini ada tulisannya nggak adik-adik? Oh, ada. Barang hilang dan ditemukan. Oh, ternyata ini kardus tempat untuk menyimpan barang hilang adik-adik. Akhirnya ditemukan sama orang yang mendapatkannya. Tapi kira-kira apa sih isinya kardus ini? Kak Pilu penasaran ah. Kan katanya barang hilang ditemukan. Kita lihat dulu ya, apa isinya. Anjai dulu deh. Wah, wah. Keren banget. Ini jaket. Jaket anak-anak. Jaket siapa ya adik-adik? Kok dia bisa memakbaran sebesar ini? Ini jaket siapa coba? Apa dia nggak kedinginan ya? Kalau pas hujan nggak pakai jaket. Apa dia nggak kepanasannya badannya, kulitnya? Bosong. Karena nggak pakai jaket. Atau dia lupa ya? Atau dia, aduh. Wah, anak itu bisa nggak ingat sih kalau dia punya jaket sebagus ini? Wah, semoga dia bisa menemukannya ya adik-adik. Kita cari lagi. Kita lihat lagi apa sih yang ada di dalam tempat ini. Nah, ini kan topi adik-adik. Kok anak itu bisa lupa topinya? Emang dia nggak merasa kepanasannya kepalanya kalau nggak pakai topi? Kok dia bisa nggak ingat sih? Ini kan gede banget adik-adik barangnya. Kenapa dia bisa lupa? Aduh, kasihan juga ya. Dia bisa nggak ingat. Ya, semoga dia bisa temuin deh. Kayaknya masih ada di adik-adik barang di sini. Kita lihat dulu ya. Oh, ada mobil mainan nih. Pusawat mainan. Aduh, ini anak-anak. Kok dia bisa lupa kok dia punya mainan? Hilang dan tinggal di sini. Untung ada tempat penitipannya. Emang dia nggak nangis ya barang-barangnya hilang, mainannya hilang? Wah, kasihan sih adik-adik. Nah, adik-adik dari semua barang ini, ini kan barangnya hilang. Orang lain temukan. Kalau kalian pernah nggak merasa kehilangan sesuatu barang atau apapun itu dalam diri kalian yang kalian punya. Nah, kalau udah hilang, kalian sedih nggak? Pasti sedih. Bahkan ada yang nangis berhari-hari karena barangnya hilang. Nah, adik-adik sama dengan seorang pengembala, yaitu petani domba, pengembala domba. Kira-kira siapa ya? Nah, ini dia adik-adik. Bapak pengembala ini punya domba banyak sekali. Berapakah jumlah dombanya adik-adik? 60, iya 60, 10. Bikit banget. Jumlahnya banyak adik-adik. 100 ekor jumlah dombanya. Hah? 100 ekor? Dia kan sendiri, Kak, mengembalakan dombanya. Jangan salah, bapaknya jago gembalain domba. 100 ekor dia bisa gembalakan. Nah, suatu sore adik-adik, si bapak gembala ini, dia mulai memasukkan dombanya ke dalam kandang supaya mereka istirahat dan tidur. Nah, sambil dimasukkan ke dalam kandang, dia hitung satu-satu gembalanya. Satu, dua, tiga, sampai lah, Kak, hitungannya ke 99. 99 sudah selesai dihitung. Bukannya dombaku jumlahnya 100 ekor, ya? Satu ekor kemana, dong? Haduh, ini domba satu ekor kemana sih? Kok bisa hilang? Hah, udahlah. Aku masukin aja dulu ini 99 ekor ke dalam kandang. Nah, kemudian bapak pengembala domba ini mulai menutup kandangnya dengan baik, dengan rapi, dan dia menguncinya supaya 99 ekor itu tidak lari kemana-mana. Dia pun bergegas mencari domba yang satu ekor itu hilang, adik-adik. Dia berlari, berlari kemana-mana. Dia mencari kesemak-semak. Bahkan ke tempat yang gelap sekalipun, dia cari, adik-adik. Dia sampai, aduh, dombaku ini kemana sih satu ekor? Coba kalian pikir, adik-adik. Dia punya 99 ekor domba di kandang. Ngapain coba dicari satu ekor? Tapi ternyata satu ekor itu sangat penting buat dia, adik-adik. Dia cari gembala itu. Si gembala itu mencari domba itu. Sampai akhirnya, dia menemukan domba yang hilang itu. Dan dia sangat bersuka cita. Aduh, aku bersuka cita sekali. Teman-teman, teman-teman gembala, coba lihat. Ini, ini dombaku yang hilang. Satu ekor itu sudah ketemukan. Dia sangat berarti bagiku. Nah, akhirnya, bapak pengembala domba ini pun sangat senang berteriak sambil mengatakan kepada semua teman-teman gembalanya bahwa satu ekor dombanya itu telah dia temukan. Nah, adik-adik. Cuma satu ekor loh. Dia merasa itu sangat penting. Nah, kira-kira kalau adik-adik kehilangan barang kan satu barang aja pasti penting banget. Sampai kepikiran. Apalagi si gembala ini. Dia kehilangan satu ekor domba. dia akan cari sampai ketemu. Bukan hanya penggembala domba yang kehilangan domba. Ternyata ada juga adik-adik yang kehilangan sesuatu. Kehilangan barang. Apa sih? Nah, ada seorang wanita. Dia lagi menghitung uangnya. Dia hitung nih uangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Loh, kata si wanita, mukanya aku punya sepuluh koin ya. Tapi kok satu koin kemana? Karena koin itu berharga banget buat dia. Berarti banget adik-adik. Dia akhirnya mencari koin itu kemana-mana. Bahkan di bawah meja, dalam laci, dalam kardus. Dia cari koin itu supaya dia bisa temukan. Dia cari, cari, cari terus adik-adik. Dan akhirnya apa? Ketika dia lagi menyatu lantai. Dia melihat. Loh, loh, loh. Itu kan, itu kan koin. Wah, ini koinku yang hilang. Aduh, ini sangat berarti sekali buatku. Aku sangat, sangat senang. Poin ini bisa aku dapatkan lagi. Lihat, lihat. Ini koinku yang hilang. Akhirnya semua poin itu terkumpul. Sepuluh poin itu sangat berarti bagi dia. Dan dia sangat peduli. Bagi poin-poin itu adik-adik. Nah, sama juga dengan si gembala tadi. Satu ekor domba, sangat dia perhatikan. Sangat dia pedulikan. Begitu juga poin ini. Sangat diperdulikan oleh si wanita itu. Sangat diperhatikan sampai dia. Kita cari kemana-mana. Nah, adik-adik. Kira-kira dari cerita ini, apa sih yang dapat kita pelajari? Iya, yang dapat kita pelajari adalah dari dua cerita ini menyampaikan bahwa walaupun hanya satu yang hilang, tetap dicari. Tetap diperdulikan. Sama seperti Tuhan. Tuhan tetap mencari kita. Walaupun kita hilang, tak pergi kemana. Bahkan kita tersesat jauh. Tapi Tuhan tetap mencari kita. Karena apa? Karena dia peduli dengan kita. Dia memiliki kasih kepada kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, ayo kita belajar sama-sama jadi anak yang selalu taat sama Tuhan. Ikut perintah dia. Jangan sampai kita nyasar kemana-mana. Kita sesat kemana-mana. Akhirnya gak bisa kembali. Nah, tapi tetap terus berdoa dan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah merupakan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan mencari kita. Dimanapun kita berada, bahkan kita tersesat sekali pun. Dia akan cari kita. Sama seperti satu ekor domba dan juga satu koin yang sangat berarti buat si wanita dan juga si pengembala domba itu. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur ya. Hari ini ceritanya boleh menjadi berkat buat kita. Pelajaran buat kita. Yuk kita tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Nah, sebelum pulang, kita mau berdoa dulu dan bersyukur untuk cerita kita hari ini. Kita berdoa yuk. Amin. Terima kasih adik-adik. Boleh mendengar cerita dengan baik. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati.